Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan per motor selama 3 bulan atau hingga 19 Desember 2022. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Agus Peringadi mengatakan, program pemutihan tersebut dalam upaya memudahkan masyarakat wajib pajak membayar pajak kendaraan serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah Provinsi Jambi menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan per motor selama 3 bulan, dimulai 19 September hingga 19 Desember 2022. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Agus Peringadi, Kamis 22 September mengatakan, program pemutihan ini dalam upaya memudahkan masyarakat untuk membayar pajak khususnya yang menunggak. Selain itu, program pemutihan pajak juga dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, di mana Pemprov Jambi menargetkan dapat menerima PAD dari sektor pajak sebesar 36 miliar rupiah. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh Pemprov Jambi tahun ini adalah pemutihan total atau penghapusan denda, serta hanya diwajibkan membayar pokok pajak satu tahun berjalan dan satu tahun yang akan datang. Agus juga mengungkapkan, di Provinsi Jambi terdata ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 menunggak pajak, baik yang menunggak 2 tahun hingga 15 tahun. Di dalam pemutihan kita di tribulan terakhir tahun 2022 ini, itu kita melakukan pemutihan total. Artinya, denda dan pajak kendaraan bermotor yang mati lebih dari 2 tahun, itu dihapuskan dan wajib pajak hanya berkewajiban untuk membayar pokok pajak tahun berjalan dan juga tahun yang akan datang, berarti 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun, mati pajak hanya membayar 2 tahun, yaitu tahun berkenaan, untuk direkristasi ulang dan tahun 1 tahun untuk yang berjalan. Agus juga mengatakan, pemutihan pajak kendaraan bermotor juga sejalan dengan penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, yang akan diterapkan tahun 2023 mendatang. Di mana kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang 2 tahun setelah habis masa STNK, maka kendaraan tersebut dapat dilakukan penghapusan dari database kendaraan, sehingga kendaraan yang tidak registrasi ulang dianggap kendaraan bodong. Sebab itu, Agus berharap masyarakat Jambi memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut, agar kendaraan tetap terdata di database kendaraan. Rian Chen Chen, Jack TV, melaporkan.